Intro Saudara sebelum tergerus zaman, keberadaan bioskop di Kota Jambi sempat menarik perhatian di era 1970 hingga 1990-an. Namun perlahan-lahan sejumlah bioskop di Jambi mati dan tinggal kenangan. Saudara seorang seniman di Kota Jambi menyimpan sejumlah barang yang pernah ada di sejumlah bioskop di Kota Jambi dalam Museum Bioskop Jambi. Museum yang dibuka untuk umum ini menyimpan dokumen yang pernah ada di bioskop termasuk poster film sampai sisa-sisa film era 1970 hingga 1990-an. Apa saja yang ada di dalam Museum Bioskop Jambi ini? Berikut liputan saya bersama Juru Kamera, A. An Prianto. Saudara berbicara tentang industri perfilman di Indonesia tentu tidak ada habisnya. Apalagi perkembangan dunia perfilman di Indonesia sudah berkembang dari zaman dahulu hingga saat ini yang mengikuti tren yang terjadi saat ini. Dan saudara saat ini saya sedang berada di Museum Bioskop Jambi di mana di dalam museum ini tersimpan berbagai peninggalan-peninggalan industri perfilman yang ada di Jambi. Yaitu dari sekitar tahun 1970 hingga tahun 1990 yang tersimpan dan terawat dengan baik di dalam Museum Bioskop Jambi ini. Dan saudara ingin tahu seperti apa peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Bioskop Jambi ini? Mari ikuti saya. Di bagian tengah penginapan Tempuain yang terletak di kawasan Jelutung Jambi, ada bangunan khusus yang untuk Museum Bioskop Jambi. Begitu masuk, suasana bioskop masa lalu sangat terasa. Ada dinding poster film yang akan tayang, tempat pembelian tiket masa lalu sampai sisa-sisa film yang pernah tayang. Lengkap dengan alat kitab film, lampu, dan segala ornamen yang pernah ada di bioskop pada masa itu. Tidak kurang dari 1.180 poster dan klise film yang pernah diputar di tahun 1970 sampai 1990-an tersimpan rapi di Museum ini. Museum Bioskop Jambi dibirikan oleh seorang seneng Jambi bernama Harko Poli, anggota keluarga Lik. Keluarga pengusaha bioskop di Jambi pada era 1970-1990. Museum Bioskop Jambi ini dibuka untuk umum pada tanggal 21 November 2018, merupakan satu-satunya museum yang terlengkap yang ada di Indonesia. Harko Poli mengumpulkan berbagai peninggalan-peninggalan bioskop yang ada di Jambi dari tahun 1970. Keluarga Lik sedikitnya telah pernah membuka 20 bioskop di kota Jambi dan seluruh kota yang ada di provinsi Jambi. Nama-nama Bioskop Ria, Presiden, Mega, Duta, Sumatra, Mayang, dan Sitima. Sepertinya sudah melekat di hati warga Jambi di era 1970-1990. Sejumlah bangunan pun masih tersisa. Karena musim Bioskop Jambi ini salah satu yang ada di Indonesia saat ini, yang terlengkap. Ya, yang terlengkap. Sebaik dari posternya ada sekitar 1,180 poster, kemudian peninggalan-peninggalan kayak yang ada sekarang ini, ini begitu banyak. Terus ada poster-poster lain seperti one sheet kertas maupun yang one sheet yang kecil pun masih sekitar lengkap semua. Kalau untuk saat ini animo masyarakatnya belum begitu banyak mengenal sebenarnya musim Jambi ini. Karena mungkin informasinya belum secara serius. Bukan secara serius, sudah serius, tapi memang butuh bantuan dari rakan-rakan yang lain untuk bisa mempromosikan ini ke daerah-daerah. Alhamdulillahnya saat ini dibantu oleh kepala jelas pariwisata, jelas pariwisata, terus nasi perindak juga membantu untuk mempromosikan ini. Supaya ini dikenal oleh masyarakat-masyarakat yang ada di Jambi khususnya. Dikenal oleh lapisan masyarakat Jambi khususnya anak-anak muda. Karena ini bagian sejarah budaya film. Apalagi sekarang Jambi tingkat animo masyarakat terhadap film luar biasa. Anak-anak mudanya, banyak komunitas yang ada di sini. Ini bisa menjadi referensi mereka untuk meneliti segala macam. Meski telah dibuka untuk umum, namun masih banyak yang belum mengetahui keberadaan Museum Bioskop Jambi ini. Museum Bioskop Jambi buka dari hari Senin hingga hari Sabtu, mulai pukul 10 hingga pukul 5 sore. Dengan harga tiket cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk umum dan Rp5.000 untuk pelajar. Dan saudara, ternyata Museum Bioskop Jambi ini merupakan satu-satunya museum tentang film yang ada di Indonesia. Dan saudara, bagi Anda yang penasaran untuk melihat seperti apa situasi di Museum Bioskop Jambi ini serta peninggalan-peninggalannya dengan biaya Rp10.000 untuk umum dan Rp5.000 bagi pelajar, Anda sudah bisa melihat-lihat seperti apa peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Bioskop Jambi ini. Suci Anissa, A. Antrianto, Kompas TV Jambi. Terima kasih.